Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi di channel Alphardimek Oke nih teman-teman dari sepan kali ini saya ingin menjual tutorial bagaimana caranya untuk mengatasi jika kalian mengalami email lupa atau emailnya itu hilang jadi sudah gak aktif lagi emailnya teman-teman ya nah disini kalau kalian mengalami email hilang di aplikasi satu sehat Nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini Oke nah jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu disini aplikasi satu sehatnya Nah kita tunggu ini ya teman-teman ya kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari aplikasi satu sehat kalian tinggal klik aja disini ada masuk ke aplikasi Nah kemudian tinggal kita klik disini masuk Nah kita pilih aja yang email kalau kalian yang daftarnya itu menggunakan email dan biasanya kalian kalau menggunakan email Nah kalian klik aja disini email Anda bermasalah Nah disini kalian lengkapi aja eh kolom-kolom yang tersedia disini atau nama lengkap atau juga nomor indokopendudukan atau NIK atau juga email yang terdaftar di akun satu sehatnya nomornya kalian wajib ingat Nah disini saya mau isi semua terlebih terlebih dahulu Nah oke setelah kalian isi semua kolom-kolomnya langsung ajakkan klik disini tombol selanjutnya tahunnya nah kami akan mengirimkan kode verifikasi ke nomor ini tahunnya nomor kalian nah tinggalkan klik aja disini ya lanjutkan nah tinggal kita tungguin disini ada WA dari pihak PMN cash ri dan dia mengirimkan kode utp dan menya kode utp-nya itu 423461 423461 nah kalau sudah tinggalkan klik aja disini lanjut nah tinggal kita tungguin dan disini perbarui email masukkan email baru untuk mendapatkan akses ke akun anda tahunnya Nah jadi kalian masukin aja email baru kalian nah silahkan masukkan email baru tinggalkan klik aja selanjutnya dan otomatis email baru kan itu menjadi email utama untuk masuk ke akun satu sehat kalian temen-temen ya Nah jadi caranya itu cukup simple simple banget sih menurut saya sih pokoknya nomornya itu masih aktif itu masih bisa di kembalikan lah ya akunnya ya Nah jadi begitulah caranya caranya itu cukup simple kalian bisa ikutin aja step-by-stepnya dan kalau kalian masih bingung kalian boleh komen di kolom komentar Oke hai 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 Hai